selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok selamat menikmati 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 Mas, tapi dekat outdoor je Kalau Dalam door, kena pakai mas Tak tahulah, katanya macam tu Tapi semua orang pakai je mas Sebab kita dah biasa pakai mas kan Tapi kadang-kadang buka juga Buka sebab nak minum air, nak makan Tapi tak nak makan dengan mas ni Kehidupan harus diteruskan Walaupun berat ujiannya Tak begitu Faham tak? Vincent bahas selur-selur Sebab kalau biasa boleh rajul lah Itu berterabur sini Eh, dia punya lighting tak berhabus pula Sekejap, kita pakai topi dulu Okay, by the way Kalau korang nak tahu Kalau korang macam nak jumpa Vincent lah Vincent kerja dekat Aeon Mall Aeon Mall Pulaijaya Dekat tingkat satu Kedai Uncle Tay Okay, kedai Uncle Tay ni kan Dia jual macam makanan-makanan Jepun Korang tahu Tayaki tak? Kalau korang tak tahu Korang boleh just search je Google Tulis Tayaki tak apa? YouTube Memang banyak gila Tapi kalau dekat Japanese Biasa dia ribem paste Macam kacang merah Macam tu Jadi, Vincent kerja dekat sini But, I like this coffee Macam tu Vincent suka sangat kerja dekat sini Sebab you know Kita jumpa customer And kita jumpa customer Vincent memang suka benda yang macam tu Sebab dulu Vincent kerja dekat salesman Dan Vincent kerja macam Promote barang Jadi, Vincent memang suka Promote barang orang ni You know why Bila kita suka satu benda tu Kita mesti nak dapat Jadi, Vincent suka gila kerja kat sini Bos kita pun baik And then, kita punya Semua pekerja pun baik-baik kan Jadi, Vincent tak sangka Vincent dapat kerja sini Dengan kerja yang lama Tak silap Vincent kerja sini dah lama dah Rasa dah setahun Macam tu rasanya lah Tapi, I don't know lah Belum genap lagi ke dah genap Tapi, Vincent rasa dah setahun Dan Alhamdulillah Vincent still kerja sini Bos Vincent pun sangat-sangat baik You know Selama Vincent kerja Memang semua bos baik Tak ada yang macam Marau Vincent Ataupun Tengking Vincent Tak ada-tak ada Sebab Contohlah kan Kita nak kerja dekat Satu tempat tu Kita tak nak macam Kita kadang takut Kadang takut bos kita tu marah And then Aku ni sebenarnya nak tengok sini ke Tengok sini lah Okay, sebenarnya macam ni lah Sebenarnya kita kalau nak Tunjuk kita tu bagus Kita kena tunjukkan dengan bos kita Yang kita boleh buat kerja Jadi, korang kena tunjukkan Korang punya kerja tu dengan bagus Macam tu Attitude korang kerja And then attitude kedatangan korang Lepas tu Cara-cara korang kerja Macam mana Korang kena tunjukkan Dekat atasan korang Yang korang boleh buat kerja Jadi Dari situ lah Bos korang akan nilai korang Daripada staff yang lain Macam tu Jadi, Vincent nak Pengajarannya dululah Dulu Vincent pernah kerja Satu tempat ni Vincent kerja ofis dulu Sekejap je lah Tak lama pun Bos Vincent pernah cakap Kalau kau nak satu kerja tu Bagus Nak stay lama Kau kena tunjukkan kerja kau tu Bagus Barulah Macam bos kau takkan nilai kau tu Lebih baik daripada orang lain Macam tu Ini Vincent pegang daripada Kata-kata bos lama Vincent lah Seperti dia memang baik gila Memang Vincent cakap memang Selama Vincent kerja ni Tak pernah lagi lah Dapat bos gerang Memang semua bos baik-baik Macam tu Dan Alhamdulillah Vincent tak pernah lagi Kena marah Kena marah tu ada Tapi bukan Jenis yang Betul-betul marah Faham tak? Sebab kadang kita pun Ada buat kesilapan Masa kita kerja kan Jadi kita sebersalah Kat situ So, Vincent kat sini Sebenarnya kadang Takut juga lah Takut kita ni kadang Kerja tak bagus And then Kita punya Cara kerja tu tak bagus kan Tapi Vincent cuba Cuba cari pekerja yang terbaik Faham tak? Kita kena tunjukkan Agak bos kita Yang kita ni Pekerja yang terbaik Macam tu Vincent pegang kata-kata ni Daripada bos-bos lama lah Sebab dia dulu selalu Macam Beritahu kat Vincent Macam tu Jadi Alhamdulillah Korang doakan Vincent Supaya Vincent boleh Jimat-jimat lagi Lepas tu Vincent boleh upload video lagi Dan Vincent boleh selalu Still Still senyum lah Sebab kat sini Vincent memang still senyum Sebelum kita jumpa customer kan Walaupun dalam hati ni macam Oh I'm so broken You know Tapi Vincent macam Happy lah Kadang kalau kita stress kan Kita jumpa customer kan Macam kita tak lepaskan Gelam dekat customer tau Kita macam Suka dengan customer Yes now Order apa Macam tu Dia macam best macam tu lah Jadi Itulah pengajarannya Bila korang nak stay kerja lama Macam Tak nak nanti ada orang ini Ke ada orang itu kan Korang kena tunjukkan Kerja korang tu bagus Macam tu Sebenarnya itu je tips dia Attitude kedatangan Lepas tu cara kerja Itu je Jadi kalau korang punya kerja ok Confirm-confirm korang punya Attitude ok Confirm-confirm korang akan senang Macam contoh Dapat pangkat ke Ataupun Dipercaya oleh bos ke Macam tu lah Jadi satu je mesti nak cakap Masa kerja tu kena jujur Jadi Bila korang jujur Semua benda akan selesai Dengan Lancar Tapi bila korang macam Tak jujur kan Dia macam susah tau Macam contoh lah Korang macam hari ni lah Minta cuti And then korang cakap Korang demam Padahal tak demam pun Itu macam tak jujur lah Korang tak Padahal tak demam pun Dah lah skantul Macam tu Jadi kalau sakit Boba sakit Kalau sakit Memang sakit lah kan Memang kena sakit lah We cleaning MC ke apa ke Tapi kalau tak sakit Kau cakap sakit tu Meminta penampak Kalau aku jadi post Kau kemarah kan Macam tu Jadi Ya Kita Tak kerja Tak ada duit Bila kerja Malas Macam tu lah Lebih kurang Jadi Vincent kat sini Nak beritahu Terima kasih lah korang Sebab tengok Vincent kan But I'm so sorry Sebab dah lama tak upload YouTube Dah lama macam Tak upload story Instagram Macam TikTok pun Dah lama tak main Sebab betul-betul Vincent Macam Nak fokus dekat kerja dulu Faham tak Sebab Vincent ada masalah lain juga Nak kena settlekan And then kerja lagi Dia macam Serabut tau Jadi Vincent tak nak Bawa perkara Serabut tu dekat kerja Haa Macam tu Jadi Vincent sekarang kerja Kerja-kerja-kerja-kerja je So ada masa kita buat YouTube And then sekarang fikir dalam Vincent Vincent suka tak tengok blog-blog Macam orang lain Macam buat blog kerja And then buat blog kerja Minson suka Sebab tu Vincent Kadang-kadang macam Teringat nak buat blog macam tu Tapi kadang kita takde masa Macam tu So sekarang Vincent ada masa sikit And then Vincent cakap Takpelah kita korbankan masa kita Demi kejayaan Macam tu Nak percaya kenalah usaha kan Haa So kita kena usahlah Daripada kosong balik Macam tu Vincent tak famous Tapi Vincent nak Jadi lebih baik lagi Daripada yang sekarang Macam tu Ya You know Kau tengok muka pun macam Orang pucat kan Tapi tak pucat pun Biasa je Ramai yang cakap Muka Vincent ni pucat Tapi Biasa je bagi Vincent So Kita kena minum P dulu Eh apa asal lighting ni Macam terang sangat Dia macam I don't know Sekejap Aku setting sekejap Macam ni Aku tengok Dia macam terang Tapi dia tutup Dia tutup Eh 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 Jadi sekarang Kita dah ada masa So kita nak refill Delivery punya Asprim Sebab dia tu Kitorang punya Stok banyak habis Sebab ramai orang Jadi Kitorang memang Tak sempat lah Nak refill Delivery punya Stok ni Delivery food Pandang Macam tu Jadi kita nak refill Kita orang lah Aku nak refill ni Delivery punya Asprim Nampak tak Dia macam cantik Macam tu tau Jadi lepas tu Kita letak Coko chip yang kecil-kecil ni Tak tapi sikit Macam ni Delivery punya Memang lah Kena cantik So kita letak Coklat ni Koreasan dia And then Kita tutup dia Seperti ini Tidak Tidak Nampak tak Nampak tak Nampak tak Tidak 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 terang pula sebab sekejap saya nak terangkan haa macam ni jadi macam tu jadi korang kalau nak ambil aku jadi model untuk asli ambillah DM je eh ok jadi kita punya air panas dah pemasar macam peluk sangat eh aku tak tahu faham lah macam peluk sangat macam terang sangat bapak lukit bapak lukit bapak lukit bapak lukit selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati